Pemisah Wakil Presiden Yusuf Kala membuka World Press Freedom Day di CCC Senayan. JK menilai Indonesia telah mampu menyatukan demokrasi, otonomi, dan kebebasan pers. Penyeranggaan World Freedom Day 2017 telah memasuki hari ketiga. Pemukaan Hari Kebebasan Pers Dunia kali ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Convention Center. JK menilai media di Indonesia telah banyak berkembang, bahkan ikut memberi kontribusi dalam pembangunan. Kebebasan pers di Indonesia sendiri telah dianggap baik di mata dunia. JK menyatakan tidak banyak negara yang dapat menyatukan demokrasi, otonomi, dan kebebasan pers. Untuk itu, JK meminta semua jurnalis objektif dalam setiap pemberitaan. Penyelenggeraan World Freedom Day ini diikuti sekitar 1.300 jurnalis, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia. Dalam acara tersebut, turut hadir pula Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova. Irina mengingatkan pihaknya terus berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi jurnalis di seluruh dunia. Setiap kali jurnalis di seluruh, denunan saya denunan, 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 denunan. Dan saya minta kebenaran dari antara negara untuk menemukan. Untuk kita, masalah impunitas adalah sangat tinggi di agenda. Karena, seperti yang saya katakan, dalam 9 dari 10 kasus, masih tidak ada penyelenggaraan formal, atau penyelenggaraan ini tidak terakhir siapa penyelenggaraan. Itu sebabnya kami telah menerima planan akse, planan negara-negara UN, untuk menjelaskan impunitas antara jurnalis. Dan kami bekerja di banyak negara, bekerja dengan penyelenggaraan. Acerah ini masih akan berlangsung hingga besok. Senyumat permasalahan media dan jurnalis global dibahas dalam perhelatan ini, khususnya kekerasan yang masih dialami jurnalis saat bertugas. Julita Kesia, Berita 1, Jakarta